Bekerja membantu perekonomian keluarga dilakoni ratusan ibu pemindang ikan di Kelungkung, Bali. Setiap harinya mereka harus berjibaku dengan kepulan asap demi bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Lelah dan letih tak dirasakan para ibu pemindang ikan di desa Kusamba, Kabupaten Kelungkung, Bali. Setiap hari mereka terus bekerja di sentra pemindangan ikan. Mereka lah yang menjadi penopang ekonomi keluarga. Panas api dari proses pemindangan ikan menjadi keseharian yang mereka temui. Penghasilan yang mereka dapat pun tak pasti. Tapi jumlah itu sangat mereka syukuri demi bisa menyekolahkan anak-anak. Beri nikah dianggungkan. Sudah menikah sudah? Dari gaji berapa? Dari gaji berapa? Beri mungkin taruh-mahin 700. Ukuran saya tak sekerti ini. Saya tak harap Rp. 2.500. Rp. 2.500. Sekarang berapa? Rp. 700. Bulanan dibayarnya? Rp. 700. Rp. 700.000. Rp. 700.000. Rp. 700.000. Rp. 70.000. Dalam sehari, umumnya mereka mendapat penghasilan sebesar Rp. 70.000. Kondisi pandemi membuat banyak orang terpaksa berhenti dari pekerjaannya, termasuk suami dari para pemindang ikan. Namun mereka masih bersyukur karena masih bisa mendapat penghasilan dari pemindang ikan. Dari jam 10. Kata jam berapa? Bergantung, banyak ikannya. Kadang-kadang jam 6. Kadang-kadang jam 6. Kalau bapaknya anak di pekerjaan? Kupir. Di lokasi pemindangan ikan ini, setidaknya ada 300 ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemindang ikan. Meski tidak besar, tapi penghasilan yang mereka dapat menjadi penopang utama bagi perekonomian keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV, Kelungkum, Bali.